Allahumma sub indo by broth3rmax Masjid unik di Indonesia Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Kudus, Jawa Timur merupakan masjid dengan bangunan unik Masjid Al-Aqsa atau yang terkenal dengan Masjid Menara Kudus adalah bangunan bersejarah yang menjadi saksi sejarah perkembangan Islam pada masa dahulu Masjid ini didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi oleh salah satu wali songong atau penyebar agama Islam, Sheikh Jafar Sodik atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus Bangunan masjid ini mempunyai keunikan karena terkandung budaya Islam dan Hindu yang sangat kental Keunikan masjid Menara Kudus ini membuktikan adanya toleransi dan keharmonisan hubungan antarumat beragama pada masa lampau Masjid unik selanjutnya ternyata terdapat di Yogyakarta Bangunan khas kawasan Kremlin ternyata tidak hanya ada di negara Rusia Kota Yogyakarta juga mempunyai tempat unik berbentuk masjid tempat suci umat muslim Masjid Anurumi yang terletak di Candi Sari Sleman, Yogyakarta ini mempunyai daya tarik tersendiri karena mempunyai bentuk kubah warna-warni seperti katedral Santo Basilika di Rusia Bentuk kubah yang berwarna-warni ini membuat Masjid Anurumi disebut dengan Masjid Kremlin Masjid Pintu Seribu karena di masjid tersebut memang terdapat banyak sekali pintu Di beberapa pintu Anda dapat menjumpai ornamen 999 Angka tersebut bermakna 99 asmau husna dan 9 wali di Tanah Jawa Masjid Pintu Seribu juga memiliki banyak lorong sempit yang menyerupai labirin Selanjutnya adalah Masjid Perahu Bertempat di kawasan Kasablangka, Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman atau yang akrab dipanggil oleh warga sekitar dengan sebutan Masjid Perahu menjadi daya tarik wisata religi yang menarik untuk Anda Masjid yang didirikan pada tahun 1963 oleh Kiai Haji Abdurrahman Maksum dan Haji Mahmud Yunus ini terletak di antara menjulangnya bangunan apartemen kota Jakarta Uniknya, kawasan masjid ini mempunyai ciri khas berupa bangunan yang menyerupai perahu di samping bangunan utama masjid Bangunan perahu ini bukan tanpa fungsi melainkan sebagai tempat jamaah mengambil air wudhu, kamar mandi dan terdapat sebuah tempat yang disengaja dibuat untuk umat Islam berzikir memanjatkan sholawat yang terletak di lambung kapal Masjid perahu ini sendiri memiliki beberapa ruangan yang mempunyai fungsi berbeda Bangunan utama masjid memiliki ukuran 10 x 10 meter persegi yang dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu bertuliskan nama-nama Allah SWT Bangunan utama ini ditopang dengan 4 tiang kayu utama yang dua diantaranya diukir dengan nama Allah SWT dan kaligrafi Islam yang indah Pendiri masjid, Kiai Haji Abdurrahman Maksum adalah penggemar batu mulia Oleh sebab itu, interior dalam masjid perahu banyak dihiasi dengan pajangan batu mulia Bahkan di tempat imam masjid sholat, lantainya mempunyai keistibewaan karena beralaskan batu mulia Bangunan unik selanjutnya adalah ruangan perpustakaan Selain koleksi buku Islam, disini juga terdapat Al-Quran berukuran besar yang menjadi dia tarik pengunjung masjid perahu Al-Quran berukuran 1 x 1,5 meter ini dibuat oleh Ustadz Haji Amir Hamzah pada tahun 1963 dan baru selesai setelah 30 tahun lamanya Al-Quran yang terbuat dari kertas pilihan ini dapat dipamerkan di masjid perahu Tiba-tiba umat muslim pada hari ini berbuka puasa Masjid perahu setiap tahun rutin menggarakan acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh warga sekitar atau pendatang dari berbagai daerah Dahaga yang telah dijalani dalam sehari berpuasa terbayarkan dengan imahnya berbagi di rumah Allah SWT yang sungguh istimewa Terima kasih telah menonton!